4 pekerja mandiri di Kapuas yang lolos seleksi mengikuti pelatihan menjahit dan tata boga yang digelar Balai Latihan Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kapuas. 40 pekerja mandiri tersebut dibagi dalam 2 kelas, 20 peserta mengikuti pelatihan menjahit dan 20 orang lainnya mengikuti pelatihan mengolah kue atau tata boga. Sebagian peserta adalah pekerja mandiri yang sebelumnya pernah mengikuti kegiatan serupa. Keikut sertaan mereka untuk lebih mendalami bidang yang mereka geluti, baik menjahit maupun membuat kue. Dengan mengikuti pelatihan ini dapat membuka usaha sendiri. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kapuas, Raison mengharapkan setelah pelatihan, para pekerja mandiri mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih maju. Kita harapkan supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan tenaga kerja mandiri ini bisa mendapatkan peningkatan keterampilan, termasuk peningkatan pengetahuan, baik dari skill-nya maupun informasi masalah perbankan, serta kemungkinan ada bantuan perbekalan untuk mereka dalam melaksanakan kegiatan mereka secara mandiri. Dan itu murni bantuan dari pemerintah Kabupaten Kapuas lewat program kompensasi kenaikan BPN. Melalui pelatihan diharapkan selain mampu meningkatkan keterampilan, para pekerja mandiri juga bisa melengkapi peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung kemajuan usaha mereka. Dari Kuala Kapuas, Ririn Binti dan Alehwan melaporkan.